Intro Welcome again to my channel with Mr. Olawan Simbolon Fun English Learning Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih Atas dukungan semua viewers, subscribers Juga para siswa seluruh nasional Indonesia Saya berharap semua pembelajaran Bahasa Inggris yang saya sampaikan Bisa membantu kalian dalam pembelajaran Pada kesempatan ini kita akan membahas secara khusus Ada tiga bagian nanti video saya mengenai The Passive Kalimat Passive Ini juga buat kelas sembilan, SMP, kelas sepuluh, dan kelas sebelas Sehingga seluruh siswa nasional, kelas sembilan, sepuluh, dan sebelas Tolong disimak video, semoga bermanfaat buat pembelajaran Ayo, in this opportunity Let's discuss and learn about The Passive Part 1 Ini video pertama How to form Forming The Passive Bagaimana pembentukan Pola Format Daripada The Passive Kalimat Passive The First Form B Plus Past Partisipal Jadi Bentuk Format Daripada Kalimat Passive Itu adalah Selalu Mengandung B Plus B Tiga Kata kerja ketiga First participle Itu menjadi format dasar The Passive Let's see The next rules Peraturan berikutnya The object The object of an active birth Becomes the subject of the passive birth Ketentuan kedua Objek dari kalimat aktif Kata kerja aktif nanti Menjadi subjek dari kalimat pasif Kata kerja pasif itu Ini dua ketentuan dasar Pertama Be plus past participle Yang kedua Objek di aktif Menjadi subjek di pasif Itu saja jadinya To be clear Let's see example Mari kita lihat contoh Untuk lebih jelas Pada dasarnya Kalimat aktif dan pasif itu nanti Have the same meaning Mempunyai Makna yang sama Hanya bentuk Yang berbeda Let's see active voice The sentence inactive Marry Help The boy Marry is subject Help Is birth Predicate The boy Is objek So Thanks to the passive Objek menjadi Subjek Berarti the boy Menjadi subjek di pasif Dan ingat Ini simple pass Maka memakai Be was Maka ini memakai was Karena Simple pass Held So the boy Was Held By Mary In Indonesia You can say Mary Membantu Atau menolong Anak laki-laki itu Kalau di pasif menjadi Anak laki-laki itu Ditolong oleh Mary Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu Me Diaktif Awalan me Kalau di pasif menjadi Awalan di Awalan di Muncul oleh Be Plus Pas Participant Jadi Was Help Adalah Dibantu By itu oleh Jadi biasanya Prase by Mary Ini adalah hanya menunjukkan Objek pelaku Yang merupakan subjek Di kalimat aktif I think That's clear Let's see Some change The active The practice ya Let's practice Change the active To the passive Kita ubah Kalimat aktif Menjadi passive Dalam beberapa Tenses Dari Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tenses Ini mewakili lima Tenses dulu Dari aktif Kita ubah ke Pasif This is five Tenses From active To passive Poise We will change that The first Simple present Sinta Sinta Suggest A new idea Sinta Menyarankan Sebuah ide baru You see this In active The object is A new idea In simple present So The object Becomes The subject In passion Jadi Object di Artif Menjadi Subject Di passion A new idea Is suggested This is regular verb That's why Suggested Is suggested By Sinta By Sinta Sebuah ide baru Disarankan Oleh Sinta Kalau ini tadi Sinta Menyarankan Sebuah ide baru You see here Be is Plus suggested Past participle Next The simple Past Mary Heart John Mary Membantu John Heart Simple past In passive John Object Becomes Subject In passive John Was Heart Was Heart By Mary Kalian lihat Disini Was Karena Simple past Be Simple past Was Heart So John Dibantu Dibantu Oleh Mary Was Hantu Dibantu Next Present Continuous Tansis Ketiga Present Continuous Alex Is Preparing That report Alex Sedang Mempersiapkan Laporan Laporan Present Continuous The Extance Is In Progress Jadi Aksinya Sedang Berlangsung Itulah Present Continuous You see The Object Inactive Is That Report Become Subject In Passive That Report Is Being Perhatikan Di Present Continuous Ada Being Setelah Being Is Being Prepared Past Participle By Alex In Indonesia You can say Laporan Itu Sedang Dipersiapkan Oleh Alex Is Being Prepared Artinya Apa tadi Sedang Dipersiapkan Kalau ini tadi Alex Sedang Mempersiapkan Kalau disini Laporan Itu Sedang Dipersiapkan Is Being Prepared Present Continuous Next Present Perfect Sekarang Di dalam Present Perfect Mrs. Rita Has Signed Those Papers Ibu Rita Telah Menandatangani Kertas 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 Itu Surat Surat So you See The Object Those Papers In Plural Form Dalam Bentuk Plural So in Passive Those Papers Because Plural Form Have Been You See Be Form In Present Perfect Is Been Have Been Signed By Mrs. Rita Berarti Kertas Kertas Itu Atau Surat Surat Itu Telah Ditandatangani Oleh Bu Rita Kalau Ini Tani Bu Rita Telah Menandatangani Surat Surat Itu You See The Different Has Been Signed Telah Ditandatangani Next The Last Let's See In Simple Future Dalam Bentuk Future Simple Adam Will Invite Anita To The Party Adam Akan Mengundang Anita Ke Pesta This Is Active The Object Is Anita Becomes Subject In Passive Anita Will Be Pay Attention To This After Will Be Next Invited Pass Participle To The Party By Adam Anita Akan Diundang Will Be Invited Akan Diundang Kepesta Oleh Adam I Think Keep Up Watching Up to The End Of The Video So You Know The Forming Of The Passive Boys Thank You For Watching God Bless You All name Oleh Neg Come Terima kasih.